Ratusan warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur mendapatkan dana program simpanan kesejahteraan sosial, namun jatah PSKS sebesar 400 ribu rupiah itu dipotong oleh perangkat desa sebesar 100 ribu rupiah per warga. Perangkat desa beralasan pemotongan ini untuk diberikan kepada warga miskin lain yang tidak mendapat PSKS. Ratusan warga desa melorah kecamatan Rejoso Nganjuk, Jawa Timur rela antre untuk mendapat PSKS sebesar 400 ribu rupiah sebagai kompensasi atas naiknya harga BBM bersubsidi dari pemerintah. Namun penerimaan uang sebesar 400 ribu rupiah langsung dipotong oleh petugas kantor pos. Warga yang mengaku kecewa karena dalam pemotongan ini, warga mengatakan hal ini semacam pemaksaan. Pasalnya jika tidak mau dipotong saat ada verifikasi, tidak akan mendapat bantuan PSKS selanjutnya. Tidak hanya di desa melorah, pemotongan uang program simpanan kesejahteraan sosial juga terjadi di desa lainnya. Di antaranya di desa Kewagian dan desa Tempel Wetan, Kecamatan Loceret, Nganjuk, Jawa Timur. Sementara itu, perangkat desa maupun kepala desa melorah enggan dikonfirmasi terkait dengan pemotongan program simpanan kesejahteraan sosial sebesar 100 ribu rupiah tersebut. Ruma Dwi Juliandi, Kontributor Berita 1 Nganjuk, Jawa Timur.